BKSDA Resort Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah bersama tim gabungan mengevakuasi satu individu orang utan liar jantan, diperkirakan berusia 30 tahun dengan berat 82,6 kg pada malam hari di sekitar kawasan Bandara Haji Asan Sampit pada Sabtu malam 27 April. Evakuasi dilakukan karena keberadaan satwa tersebut dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas penerbangan. Proses evakuasi orang utan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 18.30 sampai pukul 21 waktu setempat, berlokasi di salah satu kebun milik warga setempat sekitar 30 meter dari kawasan Bandara Haji Asan Sampit. Agar evakuasi berjalan dengan aman, orang utan pun dilempuhkan dengan cara ditembak bius. Orang utan tersebut sempat berpindah hingga tersangkut di atas pohon. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik, hasilnya didapati sejumlah bekas luka, diduga akibat perkelahian sesama orang utan. Murian Syah, Kepala BKSDA Resor Sampit di lokasi penyelamatan pada Sabtu malam 27 April, menjelaskan kemunculan orang utan di sekitar wilayah Bandara terlihat beberapa kali. Bahkan sempat memanjat pagar menuju hutan di seberang landasan pacu Bandara. Ada satu individu orang utan yang berkira di sekitar bandara dan diduga kuat ini orang utan yang direskiu hari ini merupakan orang utan yang muncul satu minggu sebelumnya. Untuk proses reskiu tadi sempat ada kendala? Tadi setelah dibius, setelah dilakukan pembiusan, orang utan sempat sangkut di pohon yang cukup tinggi, sekitar 25 meter. Sementara itu pihak Bandara Haji Asan Sampit mengapresiasi upaya tim mengevakuasi orang utan tersebut, sehingga penerbangan dari dan ke bandara aman serta lancar tanpa ada gangguan. Dengan dievakuasinya orang utan yang ada berkeliaran selama ini di sekitar Bandara Haji Asan Sampit, kami merasa agak lebih tenang tentunya dengan kondisi penerbangan setiap harinya. Malam itu juga orang utan liar dibawa ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah II di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, Muartakan.